Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita cara belah dinang untuk tanggal 12 April 27 ini kadang meresetan coba bingk-cina kontak keambil 32 kita gantung tenaganya lagi nanti dirinya kita langsung mutik kita ngambil sekali 34 ambil kayak gini cepat ambil lagi kayak gini full tangan kita ambil segini full tangan lagi seperti ini satu hari di atas 50 kg full lagi kayak gini saya bilangkan tadi ibu-ibu satu hari katanya ada 20 sampai 30 kg kalau kita prediksi di angka 50 ke atas ambil langsung kita belah gini nanti kita bilang caranya yang ibu-ibu dapat 30 kg tuh dia cara belahnya ngambil sebiji letak nanti ambil sebiji letak ambil sebiji nah kayak gitu lambat nanti sebiji kayak gini nah lambat kayak gini lambat nah payah tenaga nah ambil sebiji lambat kayak gini kalau cepatnya itu biasa kita ambil itu 5 biji kita letak gini langsung jadi kita ambil singkat waktu langsung kita ambil ya ini cepat nih kalau peloturnya lepas kita boleh atur nanti kita ingat dan just kunci utama ngambil sekali tiga empat jadi kita udah ngambil lagi ini tenaga mulai lemah bensinnya belum diisi nah kayak gini kita belahkan lacing kayak tadi disiapkan nah gini pinang super nah pas kita belah tadi kan dia lepas dewe nah ini tinggal kita kita bikin pinang super itu itu ini iyalah nih kelotok masih ginang kelotok masih KW di atas 10 KW 10 ini kan warnanya belum merah ini kalau kita bikin warna merah ini kita jemur lagi nah ini kan seperti ini warna masih gelap belum cerah nanti kita jemur dua hari atau tiga hari masuk kualitas super ini KW 95 tapi kita jemur ini kita videokan kita tengok nah kita ini kan alat pembelah binang ini alat cungkilnya nih nah untuk yang jadi kualitas super KW 95 plus ya kayak gini kita jemur warnanya masuk kayak gini masuk merah dah ini rata-rata kadar air sudah di bawah 7% ini bisa 5-4% gini ini kita jemur lagi seperti ini nah tinggal kita pembelahan tadi dah nah itu kita praktekkan langsung cara belah yang tercepat satu hari bisa 50-100 kilo tergantung kecepatan lagi nah ini kita bikinkan ini alat pembelahnya langsung di atas pinang kita letak tuk langsung kayak gini nah sini pinang kita letak tuk langsung kita belah sudah terbelah jadi seperti ini nah seperti inilah bentuknya kualitas 95 plus itu dia tinggal kekeringannya lagi tinggal kadar airnya keringnya ini masuk KW 95 plus ini kan kita jumur nyampaikan coraknya nih berubah kalau kita nggak jumur itu warnanya agak gelap seperti tadi ya cukup sekian dari Bang Usi tetap semangat walaupun harga pinang masih anjlok ya yang penting masih ada bisa kita jual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video dari Bang Usi cara belah pinang kecepatan bisa kita dilihat seperti ini kecepatan belah pinang sekali ambil empat biji langsung kita belahin ya kecepatan ini satu harinya bisa 50-100 kilo tergantung tenaganya kita ambil seperti ini langsung full langsung kita letak sini langsung ke sini langsung ke sini bintang kita belahnya ya nih nah gitu loh ini kan gini kita ambil sekali banyak ini langsung kita letakin macam belah nah nih kita ambil pet belum ulang biarlah kita belahnya cara menggunakan pembelahan pinang ini bisa 50 kg nih satu harinya bahkan lebih 50-100 kilo tinggal kita ambil sekali banyak sini so cepat kalau sudah yang ahli ini cepat dia melihat bisa dilihat di pembelahannya ini cara membelahnya ini kita ambil lagi kayak gini cara ambil banyak langsung kayak gini itulah perbedaannya kalau pertama kali ngambil kalau orang biasa paling sebiji taruh kayak gini nanti sebiji taruh kayak gini pasti lambat lah kalau kita ambil sekali lebih banyak kayak gini langsung belah kayak gini langsung ke gini nah langsung ke gini lagi nah ini cara membelah pinang super bentar mana pola kayak gini langsung asal tangan full langsung kita letak sungguh belah inilah cara pinang yang kecepatan dengan gue bilang tadi kan ini pengalaman cara bikin pinang bagi yang ahli aja ini pinang kalau kita belah pasti seperti ini ini kan kalau kita sungguh langsung lepas nah ini isinya si pinangnya jadi kita pegang seperti ini tuh tuh pegang langsung kayak gini langsung kita belah ini nah ini cara membelah pinang nah ini praktekan untuk teman-teman ini cara menggunakan alat belah pinang video langsung hari ini juga 12 April 2023 untuk hari ini hari rebuh ini tenaganya mulai lemah karena untuk isi tenaga bahan bakunya belum bisa Hai ini alat pembelah pinang ini alat cungkilnya nih Nah untuk yang jadi kualitas super KW95 plus ya kayak gini kita jemur warnanya masuk kayak gini masuk merah dah ini rata-rata kadar air sudah di bawah 7% ini bisa 54% lagi ini kita jemur lagi seperti ini hati lah kita pembelahan tadi dah Nah itu kita praktekan langsung cara belah yang tercepat satu hari bisa 50-100 kilo tergantung kecepatan lagi nah ini kita bikinkan ini alat pembelahnya langsung di atas pinang kita letak tuk langsung kayak gini nah sini pinang kita letak tuk langsung kita belah sudah terbelah jadi seperti ini nah seperti inilah bentuknya kualitas 95 plus itu dia tinggal kekeringannya lagi tinggal kadar airnya keringnya ini masuk kualitas 95 plus ini kan kita jumur nyampaikan coraknya nih berubah kalau kita enggak jumur itu warnanya agak gelap punya belum bisa lagi cendolnya belum ada THS nya pokoknya jadi mulai lemah setelah kita isi bahan bakunya es cendol es kelapo itu semakin kuat tenaga ya salah bongsi kita ambil limo benar-benar ini keringat sudah lah cendol belum diisi nih kalau kita isi tenaga cendol ini satu hari lebih ini habis nih bentuknya kita pegang lima kayak gini nah tengok langsung sini tuh langsung kita belahkan nah nah videonya salam kenal dari bangusi nah ini hasilnya pas kita kayak gini kan pasti dia lepas dewe nah nih lepas dewe nah ini alat pembelah pinang kita dan ini alat pembelah pinang yang kita gunakan ya yang kita kirim jadi tergantung kecepatan nih ah nih jadinya kayak gini setelah sotir super pinang super ini alat cungkil yang kita gunakan untuk nyungkil tapi sebagian banyak lepas sendiri sudah dia nah ini kan pinangan ya ini tenaganya belum kita isi